Sahur ini permulaan puasa Sebelum seorang memulai puasa Dan sahur dikatakan disini ada dua hal Tessaharu Fa'inna fissahuri barakah Dalam hadith Anas ibn Malik Dalam sahib Bukhari dan sahib Muslim Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersahurlah Karena pada sahur itu ada berkah Yang pertama Waktu sahur Yang kedua santapan sahur Adapun waktu sahur disebutkan Dikatakan di dalam bahasa Arab Ketika dimulai dari Nisful Layil Kapan pertengahan malam Caranya kita menghitung dari Sejak terbenamnya matahari Sampai terbit fajar sadiq Kemudian kita bagi dua Kalau misalnya matahari terbenam pada jam 6 sore Dan tenggelam pada Apa terbenam jam 6 sore dan terbit fajar sadiq Pada setengah 5 Berarti pertengahan malamnya sekitar Jam 11.15 Iya jam 11.15 Itu tengah malam Dan itu akhir dari sholat isya Yang ikhtiar Kecuali orang-orang yang memiliki uzur Waktu sholatnya sampai Subuh Ketika sahur Waktu sahur ini Maka jangan pernah menyanyiakan Untuk memperbanyak istighfar Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menyebutkan tentang penduduk surga Di antara amalan mereka Semasa di dunia Kata Allah dalam surat Al-Imran Mereka itu manusia-manusia Yang selalu beristighfar Di waktu sahur Dan di dalam surat Ad-Dariyat Kata Allah Dahulu penduduk surga itu Semasa hidup di dunia Mereka jarang sekali tidur di malam hari Dan di waktu sahur Mereka habiskan waktu Untuk beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka bapak-bapak yang menantikan Para ibu yang sedang mempersiapkan Santapan sahur Jangan menghabiskan waktu Hanya dengan melihat Youtube dan semisalnya Tapi habiskan waktu Dengan beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena jarang Kita hidup di lingkungan Untuk bangun malam Sebelum sholat subuh itu sangat jarang Atau yang kita sebut dengan waktu sahur Maka ketika Ramadhan Momennya jangan pernah sia-siakan Untuk memperbanyak istighfar Di waktu-waktu sahur Karena luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan surga Kemudian menciptakan Amalan-amalan yang mengantarkan Kepada surga Dan Allah memilih Dari hamba-hambanya Yang diberi taufiq Untuk mengamalkan Amalan penduduk Amalan penduduk surga ini Kemudian Allah mengizinkan Mereka masuk ke dalam surganya Perhatikan Allah menciptakan surga Allah menciptakan amalan Yang mengantarkan kepada surga Dan Allah memilih Dari hamba-hambanya Diberi taufiq Dan kemudahan Untuk mengamalkan Amalan penghuni surga ini Hingga Allah pun Memasukkan mereka Ke dalam surganya Sebagaimana firmannya Di dalam surat Al-Araf Segala puji bagi Allah Yang telah memberi taufiq Dan kemudahan bagi kami Untuk beramal Dengan amalan penduduk surga Kalau bukan karena Allah Kami tidak akan bisa Mengamalkan amalan tersebut Baik Maka ketika sahur Ada keberkahan Pada waktu sahurnya Dan ada keberkahan Pada Makanan sahur Pada waktu sahur Pada waktu sahur Pada waktu sahur Pada waktu sahur